Hai 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 sahabatku apa kabar San setahat tarur kembali lagi dengan rindingan yang bertema Jodoh yang kamu inginkan Virgo Rindingan ini belum tentu resonate untuk semua Virgo Tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada sang pecinta Kalau resonate tetap berdoa Dan semoga jodoh yang kamu inginkan itu datang di dalam kehidupan kamu Dan kalau tidak resonate Tetap semangat ya Dan berdoa Agar kriteria jodoh yang kamu inginkan itu datang di dalam kehidupan kamu Dan untuk sahabatku Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosial media anda Agar channel saya berkembang Dan aktifkan tombol notifikasi Sehingga mendapatkan video terbaru yang saya akan upload di channel ini Untuk sahabatku Dukung san setahat tarur channel dengan anti skip iklan Agar saya bisa berbagi dengan orang-orang Tidak mampu dan rumah yatim piatu Thank you Dengan ini Untuk jogiak Virgo ya Jodoh yang kamu inginkan Jodoh yang kamu inginkan Jodoh yang kamu inginkan Ini sepertinya umum ya Dan di dalam mencari hubungan itu kan Kamu telah mengenal Calon kamu ya Dan mungkin belum tentu Di diri calon kamu itu Ada kriteria-kriteria Yang kamu inginkan Jodoh Kriteria jodoh yang kamu inginkan Di diri Kekasih kamu Seperti itu Kita lihat ya Di kartu pertama Itu kriteria yang seperti apa Yang kamu inginkan Virgo Di page of cup Ya Kartu ini Kartu page of cup ini Bercermin dengan The chariot The chariot Bercermin dengan Page of cup Nah Seperti ini Semua sih Kalau Jodoh yang lain juga ya Bahkan saya sendiri mungkin Menginginkan Kriteria jodoh yang itu Sudah mapan ya Dewasa Kebapaan Nah Salah satunya itu ada Di situ Nah di page of cup ini Yaitu Dewasa Mapan Artinya kamu sudah Artinya dia sudah punya pegangan Dalam arti ya Finansial yang bagus Kerja yang bagus Seperti itu Nah disini juga Sepertinya Dewasa Mateng Kebapaan ya Nah Di page of cup Nah Menggenggam ya Menggenggam satu cup Artinya disitu Ya Bisa juga Kamu itu Diharapkan Kamu itu Dicintai Kamu itu Disayang menjadi satu-satunya Kamu cancer Di dalam dirinya Seperti itu Yang ingin dimilikinya Untuk masa depannya Itu juga sama Seperti ini Dan The chariot ini Artinya The chariot ini Artinya Ceru yang kamu inginkan itu Apa Apa Member Bisa memberi Inspiratif Inspirasi Kepada kamu Semangat Tidak cuek Mengayomi kamu Memberi nasihat ke kamu Menegur kamu Mengkritik kamu Itu sepertinya ya Disini Jadi Tidak Tidak Loyal Artinya Tidak Apa Kriteria yang kamu inginkan Itu kreatif Seperti itu ya Nah di kartu kedua Di Five of short Dan di Seven of short Five of short Ini Sepertinya ya Kalau misalnya Jodoh yang kamu inginkan Itu ya Tepat Dan kamu menikah Nah Di dalam Berumah tangga Itu kan Many problem Banyak Permasalahan Yang harus Dilewati ya Tidak Seindah Yang dibayangkan Nah Di Five of short Ini Five of short Ini Kriteria yang kamu Inginkan Itu Jodoh yang kamu Inginkan Itu Seperti Tidak Gampang Kutus asa Tidak Gampang Terpuruk Tidak Gampang Sedih Tidak Gampang Menyerah Dengan Keadaan Tapi Yang kamu Inginkan Itu ya Strong Kuat Tidak Gampang Kutus asa Artinya Bisa Diajak Ke Perubahan Perubahan Meskipun 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 Dilanda Dengan Kesulitan Ya Bisa Melewatinya Bisa Kamu Berdua Melewatinya Dengan 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 Kuat Dengan Yakin Bisa Melewati Dan Dengan Melewati Itu Menuju Ke arah Yang Lebih Baik Seperti Itu Nah Di Seven Offshore Ini Ini sama Aja Bisa Diajak Bersusah Susah Bisa Diajak Ke Arah Yang Ke Arah Perubahan Tadinya Diajak Ke arah Untuk Bekerja Keras Untuk Sukses Untuk Berhasil Yang tadinya Kamu Tidak Punya Rumah Yang tadinya Kamu Tinggal Dengan Mertua Orang tua Yang tadinya Tidak Bekerja Ya Jadi Yang kamu Inginkan Itu Apa Mau Bekerja Keras Tidak Malas Punya Impian Bekerja Keras Apa Ya Bisa Diajak Ke Perubahan Untuk Berhasil Perubahan Perubahan Yang Positif Menuju Masa Depan Seperti Itu Ini Jodoh Yang Kamu Inginkan Nah Di kartu Ketiga Seven Of Cup Ini Sepertinya Yaitu Kriteria Yang Kamu Inginkan Itu Punya Impian 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 Untuk Berhasil Impian Untuk Maju Impian Menjadi Orang Yang Punya Impian Menjadi Orang Yang Kaya Nah Disini Yang Seperti Tadi Saya Bilang Kerja Keras Berhasil Kerja Keras Punya Impian Nah Disini Itu Yang Kamu Inginkan Jodoh Yang Kamu Inginkan Itu Jodoh Yang Punya Cita Cita Punya Impian Mau Berhasil Ingin Sukses Punya Apa Ingin Ingin Menjadi Orang Yang Punya Seperti Itu Mau Bekerja Keras Dan Di Bekerja Keras Di Seven Of Cup Dan Di Act Of Pentacle Act Of Pentacle Itu Seperti Ya Itu Kalau Bekerja Keras Pasti Mendapatkan Keberuntungan Kalau Bekerja Keras Pasti Mendapatkan Keping Yang Banyak Seperti Itu Mau Bekerja Keras Menjadi Orang Yang Berhasil Kalau Berhasil Itu Pasti Menikmati Menikmati Kerja Keras Menikmati Usaha Usaha Yang Dijalani Dari Yang Kecil Dari Dari Yang Kecil Menjadi Besar Seperti Itu Artinya Bekerja Keras Dan Menikmati Hasilnya Seperti Itu Artinya Seperti Ini Juga Jodoh yang Kamu Inginkan Itu Bisa Diajak Bekerja Sama Bekerja Sama Dengan Kamu Dengan Orang Orang Bisa Diajak Sepertinya Seperti Ini Jodoh yang Kamu Inginkan Itu Apa Ya Sifatnya Berwarna Warni Tidak Aku Tidak Cuek Peduli Peduli Dengan Orang Tua Peduli Dengan Sesama Peduli Dengan Keluarga Anak Seperti Itu Jadi Sifat Karakternya Itu Berwarna Warna Tapi Banyak Warna Ke Arah Yang Positif Semoga Virgo Ini Bisa Menderima Penyampaian Saya Untuk Sahabatku Terima Kasih Banyak Telah Like Subscribe Dan Share Sehingga Saya Semakin Bersemangat Untuk Lidingan Jodoh Virgo Selanjutnya Sampai Disini Dulu Thank You Bye Bye